Ada yang belum tahu Don Pucut Kuda? Nama ilmiahnya Stasi Tarpeta Jamaisensis Dikini luas Indonesia dengan nama lokal Jolok Cacing atau Selasi Dandi Tubuhan ini telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional Sebagai bagian dari budaya herbal Indonesia Di berbagai daerah, Don Pucut Kuda sering digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan Menghentikan diarik, meredakan perut kembung Bahkan meredakan infeksi amandel atau tonsilitis Tanaman ini banyak ditemukan tumbuh liar di pekarangan, kebun, dan lahan terbuka lainnya Sehingga jadi sumber obat tradisional yang sudah diakses oleh masyarakat Pucut Kuda sendiri jadi obat herbal andalanku ketika batuk, sakit tenggorokan, amandel, dan tonsilitis Daripada lama-lama yuk kita langsung bahas manfaat baik dari daun pecut kuda Yang pertama, aktivitas antimikroba dan antijamur Daun pecut kuda punya potensi melawan berbagai jenis infeksi mikroba Yang menjadi ancaman serius akibat resistensi antibiotik Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun pecut kuda punya aktivitas antimikroba yang signifikan terhadap bakteri Seperti Acericia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas euruginas, dan Bacillus subtilis Aktivitas antimikroba ini disebabkan oleh kandungan fenolik tinggi dalam daun pecut kuda Seperti tanin dan flavonoid Meskipun diperlukan konsentrasi tinggi untuk hasil optimalnya Selain itu, seperti yang sudah aku mention sebelumnya Daun pecut kuda telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi tonsilitis dan infeksi mulut Aktivitas antimikroba daun ini efektif melawan bakteri penyebab infeksi mulut Seperti Streptococcus mutans dan Candida albicans Penelitian menunjukkan bahwa kumur dengan ekstrak daun pecut kuda maupun mengkonsumsi daun pecut kuda Dapat membantu mengurangi peradangan pada amandal kita dan menghambat pertumbuhan bakteri di rongga mulut Yang kedua, sifat antioksidannya Radikal bebas yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh atau paparan dari lingkungan luar Dapat menyebabkan kerusakan protein, lipid, dan DNA kita Sehingga memicu berbagai jenis penyakit Daun pecut kuda mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan katekin yang membantu menetralkan radikal bebas Yang ketiga, aktivitas anti-inflamasi dan analgesik Daun pecut kuda telah terbukti punya efek anti-inflamasi atau anti-pembengkakan dan analgesiknya Anti-nyeri yang efektif menjadikan alternatif alami untuk obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAID Pelintian menggunakan ekstrak etanol menunjukkan bahwa daun pecut kuda ini dapat mengurangi nyeri yang diinduksi oleh asam asetat dan Stimulasi termal pada tikus Aktivitas anti-inflamasi juga terlihat pada model inflamasi akut dan kronis Dengan menghambat enzim psikloxigenase yang relevan dengan pengobatan anti-nyeri pada area tubuh kita Dari sini, pantas aja ya, daun pecut kuda selalu jadi herbal andalanku ketika radang amandel Karena saat sakit tonsilitis atau radang amandel, di bagian tonsil kita meradang, membengkak, nyeri sekali kalau dibuat menelan dan penuh dengan bakteri di sana Ketika menggunakan daun pecut kuda, dia bisa menghilangkan bakterinya serta bisa mengurangi radangnya dan menghilangkan rasa nyeri Sehingga membuat lebih nyaman lagi untuk mengkonsumsi makanan saat radang amandel Yang keempat, anti-diare Ekstrak daun pecut kuda secara tradisional digunakan untuk mengatasi diare Pelintian menggunakan model tikus dengan diare yang diinduksi oleh minyak jarak Menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun pecut kuda mengurangi volume dan frekuensi buang air besar secara signifikan Nah, aktivitas ini menunjukkan potensi dalam pengelolaan diare menggunakan daun pecut kuda pada masyarakat Selanjutnya, anti-hipertensi Hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang punya efek luas ya Dimana dia bisa meningkatkan penyakit kronis yang lain Termaksud gangguan ginjal, gangguan mata, macamnya pembuluh darah pada stroke Sehingga orang-orang nggak boleh meremehkan hipertensi Pelintian menunjukkan bahwa ekstrak air daun pecut kuda ini punya efek untuk menurunkan tekanan darah secara bertahap Pada kelinci yang di anestesi Efek anti-hipertensi ini juga disertai dengan penurunan detak jantung Yang keenam, aktivitas anti-dislipidemia atau untuk menurunkan lemak Nah, dislipidemia yang ditandai oleh kadar kolesterol dan triglycerida tinggi Merupakan faktor resiko utama penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung ya Pelintian penamundal hewan menunjukkan bahwa infus daun pecut kuda mampu menurunkan kadar kolesterol total LDL dan FLDL Serta meningkatkan kadar HLDL atau kolesterol bayi kita Efek ini menunjukkan bahwa daun ini berpotensi digunakan sebagai agen pendukung dalam pengelolaan kadar lemak tubuh Efek hepatoprotektif Pelintian pada tikus albino yang diracuni dengan karbon tetraklorida Menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pecut kuda dapat menurunkan kadar SGPT, SKOT, SALP, dan bilirubin serum yang signifikan Hal ini menunjukkan kemampuan daun pecut kuda dalam melindungi hati dari kerusakan akibat zat toksik Sehingga daun pecut kuda bisa punya potensi untuk pengobatan penyakit hati Dan yang terakhir adalah aktivitas penyembuhan luka Nah, ekstrak hidroalkohol daun pecut kuda menunjukkan kemampuan penyembuhan luka pada tikus diabetes yang diinduksi oleh streptozotocin Pelintian menunjukkan peningkatan kekuatan jaringan kandungan protein dan percepatan penyembuhan luka pada kelompok yang diobati dengan daun pecut kuda Aktivitas ini didukung oleh potensi hipoglikemik daun pecut kuda yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah pada tikus Nah, luar biasa banget ya potensi-potensi manfaat kesehatan dari daun pecut kuda Namun tetap yang perlu diperhatikan bahwa sampai saat ini masih belum ada penelitian yang dilakukan pada manusia untuk melihat efek pasti dari daun pecut kuda Penelitian-penelitian ini baru dilakukan pada hewan Sehingga ketika teman-teman mau menggunakan daun pecut kuda dalam jangka waktu lama untuk pengobatan Apalagi jika dikombinasikan dengan obat-obatan yang lainnya, sebaiknya konsultasi ke dokter dan rutin untuk mengecek kondisi kesehatannya Lalu gimana sih cara penggunaan dan dosis dari daun pecut kuda? Ada tiga metode yang bisa teman-teman lakukan Yang pertama, rebusan daun pecut kuda Teman-teman bisa merebus satu cangkir air dengan 5-7 lembar daun pecut kuda Lalu dikonsumsi 2-3 kali sehari selama 7 hari untuk meredakan penyakit radang amandel Menghentikan diare ataupun mengurangi nyeri sendi dan menurunkan hipertensi Nah, atau daun pecut kuda bisa digunakan sebagai salep Ya, untuk luka maupun infeksi kulit Hancurkan daun pecut kuda dan aplikasikan langsung pada area yang terkena luka Penggunaan ini dapat membantu mempercepat penyembuhan luka Ada positif, pasti ada negatifnya Ada beberapa kondisi yang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi daun pecut kuda Yang pertama, ibu hamil Tidak dianjurkan karena berpotensi menyebabkan efek abortif Orang dengan tekanan darah rendah Nah, orang dengan hipotensi ini harus berhati-hati Karena daun pecut kuda dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan Lalu, tidak boleh mengkonsumsi berlebihan Karena pengkonsumsi dosis tinggi dapat mempengaruhi organ dalam kita Seperti hati maupun ginjal Sehingga mengkonsumsi daun pecut kuda tidak lebih dari 7 lembar per konsumsi 2-3 kali per hari Dan tidak boleh lebih dari 7 hari ya teman-teman Serta alergi Nah, kalau teman-teman habis mengkonsumsi daun pecut kuda Shareku di beberapa kasus Oke Tapi, sekali lagi Ingat Karena belum ada penelitian pada manusia secara klinis Maka tetap penggunaannya harus berhati-hati Dan kalau memang mau digabungkan dengan obat-obatan lain Wajib dalam pengawasan dokter ya teman-teman Kalau ada pertanyaan atau ada ingin disusikan Silahkan komentar di bawah Dan ada teman-teman See you di video lanjutan ya Bye-bye Bye-bye